Sidang eksepsi 4 orang terdakwa kasus korupsi pengadaan air bersih Tanjung Jabung Barat dengan tersangka Fatma Yanti, Yalmes Eswara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Saswandi dalam persidangan Majelis Hakim memutuskan tolak keberatan terdakwa. 4 orang terdakwa kasus korupsi pengadaan air bersih Tanjung Jabung Barat dengan tersangka Fatma Yanti, Yalmes Eswara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Saswandi menjalani sidang eksepsi pada 25 April 2022 di Pengadilan Negeri Jambi dalam persidangan Majelis Hakim menolak keberatan dari terdakwa. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Yandri Roni dalam putusan selah menyatakan, eksepsi para terdakwa yang dibacakan atau pendapat penasihat hukum terdakwa tidak bisa diterima, dikarenakan sudah memenuhi syarat material di mana perbuatan terdakwa diduga bersalah. Dalam persidangan sebelumnya, para terdakwa secara bersama-sama didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan pengadaan dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 10 miliar rupiah lebih. Terima kasih telah menonton!